Orang Malaysia sudah memborong buku saya, bahkan majlis ulangannya saja dari Malaysia sudah datang rombongan untuk meminta saya menerangkan nasabah balawi. Direkam oleh majlis ulang di Malaysia dan sudah dibawa untuk dijadikan pertimbangan regulasi pemerintah Malaysia tentang para balawi yang ada di Malaysia. Orang-orang yang diklaim sebagai orang misalnya 563 Hijriyah, adanya wali besar, rahmatnya hebat, Imam Mujdahid, Al-Jamiq Bainal Assyari'ah wal-Hakiku, bisa untuk Mi'raj ke langit 70 kali. Setelah meninggal, dia bisa untuk keluar dari kuburan untuk menjalani orang-orang yang meninggal dunia. Itu namanya klaim, kita lihat betul atau tidak, itu dengan apa? Dengan melihat secara metodologi ilmiah kitab-kitab yang dikarang pada masa itu. Dia mengklaim hidup tahun 653 Hijriyah. Kita lihat di sana, abad ke-7 Hijriyah, kitab itu banyak diaman. Kitab sejarah, kitab tasawuf, kitab faqih, kitab taufiq. Di karang banyak. Ada tidak yang menyebut nama dia? Ternyata umat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati 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 Allahumma orangnya Allahumma yang bertanya dan orang itu telah negara menikmati oke yang ini namanya yang 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 menikmati tiba yang yang menikmati menikmati bahasa suku suku menikmati menikmati yang 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 di yang dan akan maka keturunan nageh itu cukup hizi namun masih ayah terus jadi kalau terus itu bukan hanya mewarisi darah tapi mewarisi semangat dan sifat ada turunan produksi wangi darahnya tapi sifat dan semangat ini bukan sifat produksi wangi mana etabuk tina siang kanyang ketika produksi wangi tapi mengawalisan sama sifat awami di produksi wangi setuju ibu-ibu? pengen punya suami penakut apapun berani? berani penakut kata penakut boleh disahat alhamdulillah menyebarkan agama islam urang sadayana ayana duduk di dia ucapkanlah ilaha illallah muhammadur rasulullah pasti etabak Allah namun di Banten Sultan Maulana Hasanuddin itu Sultan Maulana Hasanuddin perjuangannya berat dia punya paman dua Sirangganak dengan Surajaya beda ibu Prabu Siriwangi punya istri, punya anak Surasawan dengan Nyikaung Anten punya anak nanti Sultan Maulana Hasanuddin punya istri lagi disempuh tuh punya anak nanti Surangganak paman aslinya Maulana Hasanuddin Surajaya, apa Surasawan ini, kemudian masuk Islam, eh kakeknya ya, kakeknya nanti punya paman Surajaya bermasuk Islam ketika Surasawan ibu kubus diganti kusura jaya pamannya Maulana Hasanuddin belum mau masuk Islam ini kakak daripada Nyikaung Anten tapi mamang yang beda nenek yang ada di sempur tempatnya Mas Jong yang itu apa namanya Banten Girang di Banten Girang di Banten Girang ke hujan ke lain ke hujan Banten Girang waktu hujan hujan ke hujan bang ngomong di Banten kenyawa Banten Girang nah anuti Banten Girang etak nges kasuk Islam sempur ragu surangganak ayah-ayah disebut dekat kajaki nges kasuk Islam ketika Maulana Hasanuddin dibawa oleh ayahnya untuk menyebarkan Islam yang ada di Banten bingung karena dia harusnya perginya ke sana ke pesisir tapi di pesisir paman yang gak mau masuk Islam belum tapi di Banten Girang yang paman terek sudah masuk Islam pragus langganak akhirnya dia tinggal di Banten Girang dia nyuratin ke pamannya di sana di pesisir di kasemen pamanku Surajaya segera masuk Islam kalau tidak kita perang kata Surajaya ipon akan pulang aja karena dari kecil dia tidak tinggal di Banten tinggalnya di Cirebon Maulana Hasanuddin tinggalnya di Cirebon tinggal di Cirebon juga bukan di istana dimana di hutan hutan kedokan bunder kumatak kumatak naon itu suhtam Allah Hasanuddin kata kata nyai kaum anton anda jangan taruh di rumah sini bareng-bareng begitu kalau dimana wahai istriku harus takap kepada suami sakitnya di sini kata nyai kaum anton kalau dia mau ditaruh di rumah ini di istana ini saya yang keluar cuman gunung jati kan kero di Cicimha emang ini akhirnya nyai kaum anton bawa anak dan adiknya Maulana Hasanuddin Maulana Hasanuddin dan adiknya ke Indramayu di kedokan bunder kenapa mau pulang ke Banten pantangan kenapa nanti di geguyuh di sini kenapa di geguyuh di sang sirike siap awewe pamajikan keluar dari rumah suami tanpa izin pulang ke rumah pasti bincarakan keluargana keluarga sore bangsawan raja akhirnya daripada balik ke Banten gak punya muka hidup bersama maru madu juga gak mau dia milih tinggal di kedokan bunder Indramayu bikin pesantren ngajarin orang Indramayu agama islam makanya balik ladi somo kalau mau kesudahan dunum jati ta'liman wa ta'liman di hadihil mar'ati saliha itu sebelum kesudahan dunum jati mampir semua kenyai kau nganteng kenapa wanita yang cerdas wanita yang pinter dia nyebarin islam kepada orang-orang kemudian mendidik anaknya maulah hasanudim maulah hasanudim itu sejak kecil tinggalnya di hutan papak meninggal lain hp-hp papak riado kenapa karena nyai kau antrenya perempuan-perempuan yang ahli riado selendangnya ini kalau di gebragin itu pohon-pohon di hutan itu kalau mau ada pelebaran kampung nggak usah ditegor ditaga tapi cukup dikirkan mana kita bisa sejak mana keiman riwayat di leluhur ayah tamakola atau wakilah itu sunang giri jeng sadayana lamun badeka sunang gunung jati syarif hidaitul mampir helaan kaknyahi kaum antren takziman baru setelah maulana hasan ini agak besar dia disuruh mondok ke bapaknya mondok kamu ke bapak kamu ke sana ke cirebon siapa bapak saya udah tanya aja kamu anaknya kau manten tuh disana ada seorang raja yang juga ngajar nyaji ngajar santri namanya sarif hidaitul tanya sama dia sultan malam asan udin dulu namanya sabak ingkit kata anak buahnya sunang gunung jati wahai kanjeng sunang ada anak mau mesantren gak diantar sama orang tuanya siapa namanya katanya namanya sabak ingkit anak lain anak lain akhirnya sultan mohon hasan uddin dididik sampai umur 17 tahun oleh sunang gunung jati syarif hidat setelah umur 17 tahun diperintahkan untuk menyebarkan keluarganya tentang agama islam di banten akhirnya menyebarkan agama islam di banten sebelum dia itu besar tinggal bersama pamannya di banten jira keliling dulu di gunung karang papa pria atau ngadu kesaktian jengpara aja kemudian ke sang yang sirah makanya orang yang pengen jadi RT harus tapa dulu di sang yang sirah kenapa karena disitu tempat tapanya calon raja banten tak kiai ang jaheta caket di sang yang sirah tahu udah pernah belum dia ke sang yang si terus gimana itu setelah itu ke lampung guru muter muter itu ke lampung ada wanita cantik karena lampung itu yang asli kayak Cina titikah oleh Sultan Malan Hasanuddin moga anak hizi canja diraja Sultan Malan Hasanuddin canja diraja gesbogak pangajikan di lampung moga anak hizi karena pangeran Arya dia nah nanti pangeran Arya dia kata orang banten itu turunan jin kenapa disebut turunan jin agar tidak sah jadi raja kalau dibilang dia anak pertama berarti dia yang harus jadi raja maka disebutnya orang sini dia turunan jin sedang yang harus jadi raja adalah turunan manusia etap politik dengan darah itu nah dunor-dunor akhirnya menyebarlah agama islam di banten ini tanpa perang tanpa perdang disebarkan oleh Ibnu Belgatihin oleh anak negerinya sendiri Sultan Maulana Hasan uddin asli putra banten kenapa karena dia keturunan Prabu Surosuan makanya kemudian pamannya ini ketika dikirim surat selama suki islam gak mau diajak perang di job oleh Sultan Maulana Hasan uddin jadi paman saya kasihan sama saya coba saya ajak perang ya bener aja gak mau pangeran surajaya tidak mau perang dengan konakan eh cabak kinkin gak usah perang perang sama paman kamu punya jago bawa kesini kita ngadu ayam akhirnya ngadu ayam yang menang ayamnya Maulana Hasan uddin akhirnya pamannya pergi dari istana dan nanti akan masuk islah jenai tadi padu lain tapi di jasingan aribadu matibah elak etati kerajaan salahkan negara ya ganti kerajaan taruman negara ya ganti kerajaan pajajaran ya nanti 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 pasti nabi adam urang di 25 nabi dan rasul itu urutan enak tapi durut durut urang alu ayah dibagi masih nabi nabi adam nyahudi mana abdi nyoram nabi 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 adam nabi adam ya candi abdet ya datanya candi abdet ulang lanti beberapa kali nabi jengrosul mana nama nabi adam adam nah semuanya harus kita lindungi harus kita sayangi kita mempunyai warisan dari leluhur kita dulu sejak salahkan negara ganti kata rumah negara ganti kata ngarana pasundan sunda ganti kapa jajaran ganti kak kesultanan banten ayana indonesia etak dulur durut urang dibag dui etak tiba helak jangan pernah ayah munga ganggu jangan pernah ayah munga ganggu dulur urang dibag dui maka tidak boleh kita kemudian mau ganggu ganggu tulur kita yang ada dibagih kenapa karena sejak jaman dulu kita diajarkan toleransi orang-orang yang belum beragama islam belum dapat hidayah ya tetap dia saudara kita karena satu DNA yaitu DNA nabi adam kita DNA nya masih tetap orang Banten hampir semua orang Banten itu ada orang siluwangi namun di DNA ayah DNA anak siluwangi anung malir di tubuh kurang sedaya wanita kesdena siap kesdena siap kesdena tapi ayah jelmanu kesyap kesdena kira-kira naun alasan manina tidak kesdena etap di mana leluhur orang te apakah abie jengkiai partah abau suki ayah etak kakek bersama naun beraha abad sabar itu lamun jelmada ayah nudi umput gemah tapi lamun ayah nudi umput ken setelah di tes dna bener 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 tapi enkega sedaya enak iya rahasia ya sedaya enak enke bakal di tes dna pemerintah suna sebab jaman diharap mah ibu-ibu dulur-dulur sedaya enak iya orang dna kurang iya unggis madmun ayah madmun tang ayah data bahwa potensi penyakit na'il nanti umur 50 dia akan sedikit kena rematik nanti di umur 60 dia ada sedikit jantung nanti umur 70 ada sedikit ginjal itu walaupun dia masih bayi kalau dia di tes dna sudah ketahuan potensi potensi penyakitnya nanti anak-anak ini masa depan itu agar potensi hidupnya semakin panjang itu potensi penyakitnya bisa untuk diantisipasi sejak mana masih oro ini tapi jeng kesehatan jeng pokona lopa keamanan jangan nanti orang mengetahui maling itu sulit untuk apa namanya di cari sulit kalau malingnya itu maling jemuran tapi maling nasab gampang aku tinggal tes dna itu turunan Prabu Siliwang tapi pas dibuka itu turunan dajjal ya ya siliwangi siliwangi nacak aduh maha nah ini dolor dolor jaman yang akan datang itu tidak sama dengan jaman kita jaman yang morir saya kecil aja belum ada listrik makanya agak hitam sekarang ini karena waktu lahir gelap tapi tahun 87 masuk listrik kakak kresek dia tahun berahal di sekitar randakan aset randakan aset iya anak-anak kurang cuma tantangan juga itu lebih banyak makanya dolor-dolor hati-hati jaman semakin modern segala-gala semakin mudah tetapi di sana ada tantangan agama islam dengan adanya teknologi tidak bertentangan dengan teknologi bahkan agama islam bisa berjalan seiring sejalan dengan teknologi dengan adanya kapal itu kapal itu dibikinnya oleh orang yahudi jangan diharamkan kenapa ada manfaat di sana kita haji guru nenek saya tahun 75 masih pakai kapal 2 bulan 2 bulan enggak ada yang bawa koper bawahnya itu kayak besi yang gede itu masih ada sampai sekarang namanya disebutnya sekarang sekarang gede besinya itu katanya ini bekas haji zaman dulu bisa beli pendir sahin yang gede itu sekarang enggak boleh kita beli pendir samin dibawa ke pesawat harus pakai ekspedisi apa namanya itu hargo tapi bahwa itu dicincin cincin orang melip pendir samin ada kemudian kapal terbang itu diharamkan sebab membantu karena ibadah speker udah diharamkan ngabantu karena pidat pidato agama model kia ayah speker kia menang yahudi nyipta tapi ia ngabantu karena ulang ibadah ibadah model kia alhamdulillah ayah speker udah diharamkan tidak haramkan ayah 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 DNA yang bisa membantu manusia untuk mendeteksi potensi penyakit untuk mengetahui kekerabatan untuk mengetahui keamanan dan lain sebagainya ulang diharamkan betul harus didukung kecuali digunakan untuk yang haram seperti pisau pisau bisa untuk membantu ibu-ibu di dapur ngirisan bawang tapi bisa juga dipakai oleh orang jahat untuk membunuh diharamkan pesona gara-gara ayah penjahat pakai pesok itu kejahatan tapi ayah manfaat anak lewi lho pak diha madara madara begitu ibu ini kembali kepada ini ahlu syari'a ahlu al-tari'a ahlu al-hafiqah ahlu al-ma'rifah karena orang tarik ilallah etak apa iya pertama orang kedah syari'a anu kadua kedah tarik anu katilu kedah hafiqah anu kaopah kalah ma'rif ma'rifah iya syari'ah ibaratna ibarat prau tarikoh ibaratna lautan akikoh jeng ma'rifah etak inten mutiara inten mutiara adanya di lautan orang yang pengen inten mutiara maka dia harus datang ke lautan datang ke lautannya harus pakai alat namanya perahu kalau dia enggak pakai perahu enggak pakai selam alat menyelang maka dia akan tenggelam syari'ah etak ibarat 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 perahu perikoh ibarat laut lamun kurang hoyong ke laut neangan anungaranan mutiara gerdah mawa perahu baru dari perahu kita lihat dimana adanya inten mutiara itu baru dari situ nanti kita dapatkan intern mutiara orang yang mencari intern mutiara tapi bukan di laut enggak bakal ketemu karena mutiara hanya ada di lautan orang yang nyari di lautan tapi enggak pakai perahu penggelam orang yang berikoh tapi manen tenyau karena syari'ah etak alelek cek orang kresek nama aeh pokoknya inten mutiara nga menang manen apa etak makanya syari'ah itu penting syari'ah yang pertama syari'ah syari'ah itu diambilnya dari Al-Quran hadis ijma jen qiyas anu diambil dina kitab sunnah ijma jen qiyas tarikna etak tarik ijtihad etak asuk kanababna bapakin al-ilmu bil-ahkami syari'yati al-amali'yati al-muktasabu win-adil latihab tarsili'ah etak fikir laman laman uran ayang berikor cang ngerti peki etak bahaya man tasawwafa walam yata faktoh fakat tazenda sahas sahas jerman tasah laupan tata sahupan tapi manenak jang haji pakot kori fakat tazenda maka manenak etak asuklah kanak kapil zindi jadi walinda stres jadi walinda nah etak al-ilmu bil-ahkam syari'yat ilmu karena hukum-hukum syara hukum-hukum etak yaitu al-ahkam syari'yat al-ahkam 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 syari'yat iya sholat al-ahkam 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 al-wahib nispul isnen hiji'yat satengah dinaduk luar al-ahkam al-hissiyah al-naru muhri'atuh yang namanya api itu membakar itu al-ilmu ilmunya itu bil-ahkam al-hissiyah al-amali'yat jadi al-ahkam as-syari'yat al-anali'yat ayak al-ansiyah ayak al-amali'yat ayak al-ilmi'ah ahkam syari'yat ilmi'ah semacam bahwa Allah etuh hiji'yat as-syari'yat al-ilmi'ah as-syari'yat al-ilmi'ah as-syari'yat kata tau tau khid us-sul din tapi kalau pempamanya fikir itu asyar'iyatul analiyah al-muktah satu yang diiztihadi min adil latihat tarsiliyah dari dalil-dalil tafsili dalil etah kebagi, karena dua ayah dalil tafsili ayah dalil ijmal anu dengan dalil ijmal etah kamutlaki al-amri, wamutlaki nahi, wamutlaki fi'lin nabi, wamutlakin ijma', wamutlakin uqiyas, wal-am wal-khas, wal-muqayyad wal-mutlak, wal-mubayir wal-mujma' wal-duahir, wal-mu'awal etah ngarana dalil ijmal bahasanana bahasan usul pekih bahasanana bahasan usul pekih lamun dalil etah dalil tafsili etah bahasanana bahasan pekih mana contohnya dalil tafsili api limus sholat dirikan sholat etah dalil tafsili piken kawajiban sholat la takrabu zina etah dalil tafsili piken ngaharam genzin zina etah ngarana dalil tafsili kafi'lin nabi sholat as-sholata fil ka'bah nah etah dalil ijmalit etah dalil tafsili nabi megawian sholat di dalam ka'bah ya dulu alas iqbah bis sholati zihah penunjukkan sholat di ka'bah itu sun sunnah ijma' ijma' para sahabat bahwa taraweh etah 20 nah ijma' taraweh etah dalil tafsili tapi ijma' naungkul mutlakil ijma' etah asufna dalil ijmalit lamengges ayah perincianana ngarana dalil na dalil tafsili kias begitu kias ada mutlakil kias itu dalil ijmalit tapi kias sulburi alal arus aw aksuhuma aw aksuhu iya sur arus alal buri etah dalil tafsili nah etah kalau kita sudah memahami yang namanya kopih baru naik pada yang namanya torik torikoh torikoh etah jalan kurang menuju Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah karena hiji jelmana jelas ayah jelmana ada zaman sekarang orang yang katanya wali orang yang katanya kurangatnya banyak tapi pas dilihat di sejarah gak ada Alhamdulillah guru kita bersama dokter Yei Haji Abbas Diliaksi ketua perjuangan wali somo Indonesia pusat telah hadir di tengah-tengah kita kita rohkan semoga beliau panjang umur banyak rizkinya Alhamdulillah baru bagus saya bisa ngilum kopi dengan adanya metodologi ilmiah kita mengetahui orang-orang yang diklaim sebagai orang misalnya 563 hijriah katanya wali besar ramadnya hebat Imam Mujdahid Al-Jami' Bainal Asyari'ah wal-Hakiku' bisa untuk mi'raj ke langit 70 kali setelah meninggal dia bisa untuk keluar dari kuburan untuk mensalati orang-orang yang meninggal dunia itu namanya klaim kita lihat betul apa tidak itu dengan apa dengan melihat secara metodologi ilmiah kitab-kitab yang dikarang pada masa itu dia mengklaim hidup tahun 653 hijriah kita lihat disana abad ketujuh hijriah kitab itu banyak diamant kitab sejarah kitab tasawruf kitab faqih kitab tawfid dikarang banyak ada tidak yang menyebut nama dia ternyata awal tapi kalau Syedina Syekh Abdul Qadir Al-Jelani yang kita hal-hali pada malam hari ini orang yang semasa dengan beliau itu mencatat namanya waliyun meshurun alimun fadilun yang kalau ngajir ribuan orang yang hadir di majlisnya ketika beliau meninggal orang yang mensalatinya dari segala penjuru datang sampai beberapa kali disalati itu dicatat oleh ulama-ulama pada masanya kayak Syedina Prabu Syewangi kata Profesor Dr. Kiai Haji Marupamin itu sudah Islam saya tanya apa itu Islam Islam kenapa saya udah jarang kalau saya belum menemukan sebuah data Prabu Syilwangi masuk Islam Prabu Syilwangi kenapa begini waktu masuk Islam mau kawin itu itu kenapa istrinya yang namanya Nyai Subang Larang atau Nyai Subang Kanjang itu nanti hidupnya nisah karena Prabu Syilwangi kakek kita bersama itu orangnya toleransi Nyai Subang Larang garis keras Islamnya jadi ketika Prabu Syilwangi masyarakatnya ini masih banyak yang Hindu kalau agak acara Hindu Prabu Syilwangi datang ikut-ikutan om om swastiastu namo budaya katanya Nyai Subang Larang katanya udah masuk Islam kawin dengan meneng tapi kenapa masih ikut-ikutan ini toleransi toleransi gak boleh begitu katanya Nyai Subang Larang akhirnya Nyai Subang Larang bawa anaknya tiga keluar hutan lagi nasibnya sama dengan Nyai Kau ngantung jadi ternyata orang-orang besar itu banyaknya ibunya sengsara minimal dicandung biasanya itu anaknya jadi orang besar kalau ibunya dicandung anaknya banyak yang jadi orang besar contohnya abu yang tadi anak kenapa karena susah ibunya dicandung makanya mengurang yang bogak keturunan jaduk jaduk termunat agamanya bang tetna maka tolong setuju yang setuju istri saya sama istrinya bahusuk doang istrinya ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimah Allah sudah setengah sebelas mari ini sebentar lagi kita akan apa namanya memenuhi hak kita untuk ikut pesta demokrasi kita jaga Bilkada Banten supaya aman nyaman tentram gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya kulabal put kolput etak al-akraf kasur gente kanalakente sudah ikuti hati nurani pilih yang dianggap baik menurut bapak dan ibu atau lihat aja pilihannya abahusuk kemana gitu lah lama orang istihad naik tese yes ilu beka abahusuk gitu be mudah-mudahan Banten kita yang tercinta ini mendapatkan pemimpin yang aman mudah-mudahan Banten kita yang tercinta aman tentram gemari para para semoga kita sebagai para generasi penerus dari para leluhur kita Sultan Sultan Banten para wali-wali Banten bisa untuk menjaga Banten ini nama besarnya kemuliaannya kehormatannya keberaniannya keilmuannya dan segala galanya kita jaga tanah kita di Banten ini dengan rasa cinta dan kasih sayang untuk generasi kita anak cucu yang akan datang Wallahu huwal muwaffiku ila akwami tariqin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abahusuk saya mohon untuk meneruskan perjalanan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh